Kita simpan, ya, maka textbox kembali ke default. Untuk simpan sudah berhasil, oke untuk datanya sudah berhasil kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat tutorial tentang crude dini DB, yaitu create, rate, update, dan delete. Di seri ini saya akan menjelaskan dulu tentang create dan rate, atau menyimpan dan menampilkan data. Oke, kita buat project baru dengan nama crude dini DB. Ini dia screen defaultnya, screen 1. Pertama kita desain dulu untuk menampilkan datanya. Untuk screen kita ganti propertinya. Warna title bar kita ganti. Untuk desain bebas, yang penting sama untuk komponennya. Dan detailnya kita ganti menjadi home. Selanjutnya kita masukkan label dengan lebar full. Font size-nya kita kasih 30 piksel. Text alignment-nya kita kasih center. Dan font ball. Kita beri namanya data siswa. Di sini kita menyontohkan pengolahan data siswa. Kita ganti fontnya. Caranya pilih asset. Lalu pilih upload asset. Dan kita cari fontnya. Di sini saya menggunakan caviar dream. Oke. Untuk mengganti font. Silahkan lihat di property paling bawah. Ini dia. Advanced property. Lalu pilih font. Tipe face. Ini dia. Oke. Kita ganti juga untuk warna text-nya. Menjadi. Tail. Selanjutnya kita masukkan list view. Untuk menampilkan datanya. Pilih layout dan pilih list. Kita pilih list view. Kita beri lebar full. Tinggi full. Selanjutnya kita masukkan notifier. Dan kita masukkan juga untuk dekorasi. Ini dia dekorasi. Fungsinya untuk mempercantik suatu komponen. Dan untuk tiny.db itu ada di storage. Ini dia tiny.db. Selanjutnya kita masukkan floating button. Untuk pindah. Atau tombol pindah ke screen input data. Selanjutnya kita buat screen baru. Untuk input data. Kita beri namanya screen input. Untuk title-nya kita ganti dengan input. Kita kasih label. Dengan lebar full. Font 30. Font ball. Lalu kita ganti namanya input data siswa. Dengan text element center. Dan warna text-nya kita ganti menjadi detail. Dan kita ganti juga untuk font-nya. Selanjutnya kita masukkan layout. Pilih layout yang general. Lalu pilih vertical layout. Kita beri tinggi full. Lebar full. Dan horizontalnya kita kasih center. Selanjutnya kita masukkan text box disini. Kita pilih user interface. Text box. Kita beri lebar full. Dengan hint. Nis. Hint color-nya kita kasih agak transparan. Dan kita ganti juga untuk namanya menjadi text box nis. Supaya mempermudah dalam melakukan pemograman atau menyusun blocknya. Selanjutnya kita duplikat text boxnya. Kita ganti propertinya. Yang kedua itu nama. Nama. Hintnya nama. Selanjutnya kita duplikat lagi. Untuk alamat. Ini alamat. Hintnya alamat. Oke selanjutnya kita masukkan button. Untuk perintah input datanya. Atau menyimpan datanya. Kita beri. Background color. Teal. Textnya. Simpan. Namanya button simpan. Kita beri lebar. 50%. Dan set. Kita pilih rondek. Untuk fontnya kita ganti juga. Sama. Selanjutnya kita kasih spasi atau jarak antara komponen. Pilih layout. Lalu pilih general. Dan ini dia spasi. Antara label dan text box kita kasih. 30 pixel. Duplikat. Antara text box dan text box kita kasih. 20 pixel. Dan antara text box ke button kita kasih. Kita kasih 30. Untuk property layout. Untuk tingginya kita buat otomatis saja. Selanjutnya kita masukkan. Notifier. Ini memberikan alert nanti. Dan. Kita masukkan. TinyDB nya itu ada di storage. Ini dia tinyDB. Dan dekorasi untuk mempercantik komponennya. Selanjutnya kita masuk ke block. Kita atur program untuk menyimpannya. Pertama kita pilih screen input. Lalu pilih initials. Artinya jika aplikasi dibuka. Pertama kita dekorasi dulu untuk komponen-komponennya. Kita set. Padding. Untuk layout. Padding adalah jarak dalam di komponen tersebut. Kita kasih value. 40. Selanjutnya. Kita pilih dekorasi lagi. Lalu kita set-set. Untuk text box. Pertama text box nice. Kita set. Komponennya. Dengan background default. Kita kasih warna putih. Bordernya kita kasih. Abu-abu. Isronnya kita true kan. Selanjutnya untuk nama dan alamat. Kita duplikat saja. Dan ganti di sini. Ini nama. Dan ini alamat. Untuk lebih jelasnya kita coba tes di emulator. Oke ini dia tampilannya. Selanjutnya kita kasih highlight di text boxnya. Caranya. Kita pilih any component. Lalu pilih text box. Pertama untuk fokus. Jika fokus. Maka kita set. Bordernya. Menjadi merah. Ini kita hapus. Lalu ganti dengan komponen. Selanjutnya. Lost focus. Kita set. Menjadi default. Duplikat. Lalu kita ganti bordernya ke. Awal lagi. Yaitu warna abu-abu. Kita coba tes. Oke. Selanjutnya kita buat perintah. Untuk menyimpan. Pilih. Button. Button simpan. Lalu pilih yang klik. Apabila di klik. Kita minimkan dulu ini. Apabila di klik. Kita cek dulu text boxnya. Apakah kosong. Caranya kita pilih control. Lalu pilih kondisi. If. Pilih text. Lalu pilih is empty. Artinya jika kosong. Kita. Cek text boxnya. Ini dia. Jika. Text boxnya kosong. Maka kita keluarkan error textnya. Kita set untuk errornya. Masukkan. NIS. Selanjutnya kita panggil. Klik text box. Lalu. Show. Error message. Dan. Fokus ke text box tersebut. Selanjutnya kita cek untuk nextnya. Apakah sudah deraftar atau belum. Caranya. Kita pilih if. Lalu pilih else if. Lalu kita panggil. Tini db. Call. Atau get. Menampilkan datanya. Get dari. Text box. NIS. Kita panggil text box nisnya. Lalu kita pilih logic. Kita pilih ini. Kita pilih tidak sama. Duplicate. Jika tini db-nya tidak sama kosong. Berarti ada datanya. Lalu kita set. Text box nya. Kita. Memberi disini. NIS sudah terdaftar. Lalu kita pilih text box. Lalu kita tampilkan error nya. Dan fokus ke text box nya. Selanjutnya kita pilih lcf. Ini mengecek text box nama. Kita ganti nama. Lalu kita duplikat lagi yang lainnya. Ganti dengan nama. Nah ini nama. Tampilkan error nya. Dan fokus ke text box nya. Selanjutnya untuk. Alamat. Duplicate. Ini alamat. Dan ini alamat. Dan fokus ke alamat. Jika semua kondisi. Benar atau terpenuhi. Maka kita simpan datanya. Kita coba dulu yang ini. Pertama kita tidak masukkan NIS. Kita coba simpan. Disini keluar error nya. Kita coba masukkan NIS. Selanjutnya. Kita coba simpan. Ini masukkan nama. Dan ini masukkan alamat. Kita coba simpan. Tidak ada error. Maka kita simpan datanya. Untuk menyimpan data. Kita keluarkan notifikasi. Pilih notifier. Lalu kita pilih dialog. Pilih notifikasi. Pilih notifikasi. Kita coba simpan. Beri. Apakah. Yakin. Simpan. Detail nya. Kita ganti dengan simpan. Untuk cancel label nya. Kita falsaikan. Selanjutnya. Selanjutnya kita pilih event di notifier nya. Kita pilih ya. After causing. Kita pilih if di control. Pilih logic. Kita cek dulu. Jika choice. Sama dengan ya. Berarti. Data disimpan. Lalu. Kita. Store datanya. Ke tn.db. Lalu pilih. Call store value. Untuk tag nya. Kita ambil dari next. Dan kita simpan. Data datanya. Disini datanya kita simpan. Berbentuk list. Lalu pilih. Make a list. List ini sama dengan. Kita menyimpan berbentuk array. Pertama kita simpan. Untuk nis nya. Yang kedua. Kita simpan. Untuk namanya. Nama. Dan indeks yang ketiga. Yaitu. Alamat. Oke. Kita coba simpan. Oke. Disini ada. Keluar notifikasi. Apakah yakin simpan. Ya. Kalau ya. Berarti. Ini sudah disimpan. Selanjutnya. Kita kosongkan. Text box nya. Apabila sudah disimpan. Kita set. Text box news. Text nya. Menjadi kosong. Selanjutnya. Nama. Dan. Alamat. Oke. Kita coba simpan. Oke. Disini keluar nis. Sudah teraftar. Satu dua tiga. Kan. Sudah kita simpan sebelumnya. Kita ganti. Satu dua empat. Dengan nama. Kita simpan. Ya. Maka. Text box. Kembali ke. Default. Untuk simpan. Sudah berhasil. Selanjutnya. Kita tampilkan datanya. Di screen satu. Setelah simpan. Kita pindah ke screen satu. Caranya. Pilih control. Lalu. Open another screen. Kita pindah ke. Screen satu. Kita lihat. Nama screen nya. Screen satu. Kita simpan. Kita coba simpan lagi. Satu dua lima. Dengan nama. Bobby. Alamat. Bandung. Kita simpan. Ya. Dan pindah ke. Screen home. Atau screen satu. Selanjutnya. Kita tampilkan datanya disini. Pertama. Kita pilih screen. Lalu pilih. Initialis. Screen dibuka. Pertama. Kita set dulu. Untuk. Dekorasi. Komponennya. Kita pilih. Dekorasi. Kita set dulu. Margin. Untuk. List view. Kita pilih list view. Dengan margin. 20. Selanjutnya. Padding nya. Kita kasih. 20 juga. Margin. Margin adalah. Untuk. Jarak luar. Padding adalah. Jarak dalam. Selanjutnya. Kita dekorasi juga. Untuk. Shapenya. Untuk. Kita kasih. Warna. Putih. Bordernya. Warna. Kita kasih. Warna. Hitam saja. It's run. Kita true kan. Kita coba refresh. Oke. Ini dia. Selanjutnya. Kita panggil datanya. Pilih. Tini db. Lalu kita. Panggil semua datanya. Kita gunakan prosedur. Kita beri nama sini. Tampilkan. Lalu kita panggil. Disini. Pertama kita pilih control. Kita ambil for add. Lalu kita. Ambil semua datanya. Menggunakan perulangan. Kita masukkan variabel. Yang lokal saja. Kita beri nama. Data. Lalu kita. Add data. List data. Untuk itemnya. Kita panggil. Database. Tini db. Call. Yaitu dari item. Jika semua text sudah dipanggil. Lalu kita. Tampilkan di list view. Caranya kita. Pilih. Set list view element. Lalu kita. Tampilkan datanya. Kita coba refresh. Ini dia datanya. Selanjutnya. Untuk nama dan alamat. Kita buat di baris baru. Caranya. Kita ambil join. Lalu kita join. Lagi. Yang pertama. Kita beri. Ini nama. Nama. Titik 2. Lalu kita select. Datanya. Dari. Tini db. Yang untuk. Ini situ. Index pertama. Oke kita ganti sini. Index pertama. Selanjutnya. Kita. Beri string lagi. Lalu kita. Beri format. HTML. Yaitu br. Untuk baris baru. Oke. Kita duplikat. Yang ini. Kita ganti dengan. Nama. Oh yang pertama ini. Adalah nis. Index pertama nis. Index kedua. Yaitu nama. Kita ganti sini. Index kedua. Dan yang terakhir. Alamat. Duplikat. Lalu ketikan. Alamat. Yaitu. Index. Ketiga. Dan br. Kita hilangkan. Kita coba. Refresh. Oke. Selanjutnya. Kita set. Di property. Untuk. Ukuran fontnya. Kita pilih. List view. Ukuran fontnya. Kita kasih. 14. Oke. Untuk long click. Kita. Dan kita tampilkan. Show selection. Oke. Disini kita kasih spasi. Antara. Label dan. List view. Layout. General. Lalu pilih spasi. Kita beri spasinya. 20. Selanjutnya. Selanjutnya kita aktifkan untuk share list view nya. Pilih list view. Lalu kita aktifkan. Show filter bar. Oke. Untuk warnanya kita ganti menjadi merah. Oke. Kita coba tes. Oke. Untuk datanya sudah berhasil kita tampilkan. Untuk update dan delete. Silahkan lihat di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Selamat menyeriki. Selatan, selanjutnya. Selamat menyeri. Terima kasih.